Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali pemirsa hari ini, saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito, Besamu Kito Sehat tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan membahas mengenai kanker cervix. Dan pada data Kemen KSRI pada Desember 2023, bahwa kanker cervix ini merupakan penyakit penyebab kematian terbesar nomor 2 di Indonesia setelah kanker payudara. Dan akan kita bahas bersama dengan dua narasumber cantik kita yang sudah hadir pada hari ini langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dr. Elsa. Halo. Halo dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat cantik sekali, pink-pink hari ini. Nah pemirsa juga ada Dr. Wenti, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat mbak. Sehat ya, perjalanan aman, lancar? Lancar. Cantik sekali, berbatik hari ini. Nah dokter, kita hari ini membahas mengenai kanker cervix. Bicara kanker cervix, ini perempuan ya dok ya? Nah mungkin Dr. Elsa bisa dijelaskan sedikit, kanker cervix ini seperti apa? Kalau dari kata-katanya ya, ada kanker, ada cervix. Kanker artinya kita tahu kanker itu adalah keganasan. Kekanasan berarti ada sel-sel yang ganas seperti itu ya. Dia berada di cervix, di mulut atau leher rahim. Tentunya kanker cervix ini adanya penyakitnya pada wanita. Nah kalau kita bicara kanker cervix, kita bicaranya pasti ada stadiumnya, nanti ya ada gejalanya. Tapi sebelum dia menjadi kanker, biasanya dia ada kondisi yang prakanker. Nah sebenarnya kanker cervix ini dianya itu bisa dicegah sebelum menjadi kanker. Tapi sayangnya kita itu, pasien-pasien itu dia diketahui adalah sudah menjadi kanker. Sudah stadiumnya menjadi kanker. Padahal ada yang namanya screening untuk mengetahui kalau penyakit ini baru prakankernya. Nah kita mencegahnya menjadi kanker. Itu yang sangat disayangkan. Baik, berarti memang untuk kanker cervix ini di stadium awal cenderung tidak bisa terdeteksi? Iya, dia biasanya kalau masih lesinya prakanker, dia belum menunjukkan gejala. Kalau dia sudah menunjukkan gejala, mungkin nanti juga akan dijelaskan ya. Misalnya kayak pedarahan di luar siklus menstruasi, atau biasanya yang paling banyak itu pedarahan setelah senggama atau berhubungan seksual, nyeri, panggul, seperti itu ya. Itu sudah ada gejala. Nah biasanya kalau dia sudah bergejala, berarti sudah stadium yang kankernya. Seperti itu. Nah ini menarik sekali, akan kita bahas. Mungkin bisa langsung Dr. Wendy, silahkan. Jadi kanker cervix ya. Kanker cervix adalah kanker leher rahim. Yang kalau kita lihat pada gambar ya, jadi si cervix itu adalah daerah yang menghubungkan antara vagina dan uterus atau rahim. Jadi dia ada salur, sebenarnya salurnya sangat kecil ya, 3 sampai 5 cm mungkin ya. Nah tapi itu yang berperluang terjadinya kanker, yang merupakan kanker nomor 2 terbanyak ya untuk perempuan setelah kanker payudara ya. Nah estimasi kasus kanker cervix itu di seluruh dunia sekitar setiap 1 menit itu akan ada 1 kasus baru. Kemudian setiap 2 menit akan ada 1 kematian. Jadi memang si kanker cervix ini sangat tinggi ya prevalensinya di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri setiap hari ada 41 kasus baru. Dan setiap hari kurang lebih ada 20 kematian yang diakibatkan oleh kanker cervix. Wah banyak sekali ya dok ya. Kalau kita lihat seberapa sering kanker cervix menurut data WHO, tiap tahun di seluruh dunia kurang lebih 490 ribu perempuan didiagnosa menderita kanker cervix. Dan 240 ribu diantaranya meninggal. Dan diagnosa ini terjadi 80% di negara berkembang. Kenapa di negara berkembang? Nanti kita bahas ya. Oke, untuk kanker tersering di Indonesia tadi ya ada 34,4% dari kanker pada perempuan. Dan hampir 70%nya sudah pada stadium lanjut. Stadium lanjut ini artinya sudah stage 2B ya. Nah 15 ribu kasus baru, 8 ribu kematian, 40 sampai 45 kasus baru perharinya itu ya. 20 sampai 25 orang yang meninggal dunia perhari. Jadi kalau kurang lebih kalau kita hitung-hitung, satu perempuan meninggal per jamnya karena kanker cervix. Sangat bahaya dan sangat tinggi angkanya ya. Nah kenapa di negara berkembang, apalagi Indonesia? Karena cakupan screening sendiri itu kurang dari 5%. Makanya itu tadi kan sudah disinggung Dr. Elsa di depan ya. Bahwa kalau kita melakukan screening atau deteksi dini itu bisa 80% menurunkan angka kejadian kanker cervix. Maka memang idealnya 80% itu sudah lakukan screening pada perempuan-perempuan. Nah makanya karena di negara berkembang, kurangnya edukasi, kurangnya pemahaman. Jadi angka screening itu sangat rendah, kurang dari 55%. Makanya banyak pasien yang tidak tahu bahwa dia menderita kanker cervix. Datang sudah dalam stadium lanjut atau sudah pada tahapan kanker. Jadi memang ada namanya lesi prakanker nantinya yang akhirnya berujung ke kanker apabila tidak ditangani dengan bayi. Jadi apakah kanker cervix ini bisa dicegah? 100% bisa dicegah jika dilakukan deteksi dini, dilakukan preventif seperti vaksin. Kanker cervix adalah kanker keempat tersering pada wanita di dunia. Kanker kedua tersering kematian di negara berkembang. Kematiannya 270 ribu per tahun dengan 85% terjadi di negara berkembang. Deteksi dini mencegah 80% kanker cervix di negara berkembang. Jadi sangat penting sekali untuk screening awal atau deteksi dini. Dan sebenarnya screening awal itu sangat mudah dilakukan. Di puskesmas saja bisa. Untuk pemeriksaan sederhana itu ada IVA. Untuk selanjutan bisa PAP smear. Dan untuk yang belum menikah atau belum melakukan aktivitas seksual, bisa segera dilakukan vaksinasi. Untuk pemerintah sendiri sudah melakukan vaksinasi untuk anak usia 9 tahun ke atas atau anak sekolah, itu dilakukan gratis loh. Dua kali. Jadi kalau untuk kita yang dewasa atau sudah usia produktif, ini kalau yang belum menikah atau belum melakukan aktivitas seksual, bisa langsung segera vaksin. Vaksinnya itu tiga kali biasanya ya. Tapi kalau untuk yang sudah menikah atau sudah melakukan aktivitas seksual, disarankan untuk dilakukan screening terlebih dahulu. Tujuannya apa tadi? Untuk deteksi dini mencegah kanker cervix. Insidensi tertinggi terjadi di Amerika Tengah dan Selatan, Afrika Timur, Asia Tenggara, dan Negara Pasifik. Asia Tenggara termasuk kita ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi apa itu sebenarnya kanker cervix? Kanker cervix adalah penyakit kanker yang terjadi pada daerah leher rahim. Yaitu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang menghubungkan antara si vagina dan uterus atau rahimnya tadi ya. Kanker ini disebabkan oleh human papilloma virus atau biasanya disebut dengan HPF ya, yang menyerang leher rahim. Terjadinya berawal pada layar rahim, apabila telah memasuki tahap lanjut atau sudah terjadi kanker, maka bisa menyebar ke organ-organ lain. Nah, kenapa? Nanti tahap lanjut. Kalau dia masih lesi prakanker atau masih belum stadium kanker, dia gejalanya sangat tidak ada atau sangat tidak terdeteksi. Nah, makanya itu tetap harus dilakukan screening karena tidak menimbulkan gejala apapun. Karena sifat si HPF itu dia pertamanya lokal. Jadi lokalis di sana saja. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi kanker, sudah bermetastase, dia baru akan menyebar ke sekitarnya. Menimbulkan berbagai macam gejala nantinya. Berarti kalau dilakukan screening pada saat posisi atau kondisinya masih prakanker, itu bisa disembuhkan atau bisa mencegah dengan pasti? Benar. Kayaknya kanker cervix ya dok? Iya. Jadi kalau misalnya masih pada lesi prakanker, dia bisa sembuh sempurna. Bisa 100%. Lagi-lagi, balik lagi. Ini HPF ini adalah virus ya. Jadi, sebenarnya 80% bisa sembuh sendiri. Self-limiting. Karena ini virus. Tapi ada beberapa yang bertahan, akhirnya menjadi kanker. Nanti kita bahas sih sebenarnya lesi prakanker itu yang seperti apa ya. Jadi ini kalau kita lihat gambarannya ini HPF-nya nih. Jadi 99% kasus kanker cervix itu penyebabnya si virus HPF. Tapi HPF ini tidak hanya pada atau tidak hanya menyerang kanker cervix ya. Tapi bisa menyebabkan juga kanker vulva, vagina, penis, anus, laring, orofaring, dan kanker mulut. Jadi si virus HPF ini sangat banyak variannya. Tipenya mungkin ada 100 lebih ya. 120-an lebih. Namun yang paling terkenal atau yang paling hits di antara yang lain-lainnya itu adalah tipe 16 dan 18, 6-11. Jadi kalau kita kategorikan, dia ada yang resiko rendah dan resiko tinggi. Nah resiko rendah itu ada di tipe 6 dan 11. Kalau resiko tinggi 16 dan 18. Ini yang top 10-nya ya. Atau yang paling atasnya, yang paling sering menyerang ya. Jadi apakah si HPF hanya spesifik ke kanker cervix? Tidak ya. Dia bisa menyerang ke kanker-kanker yang lainnya. Tapi kalau kanker cervix, 99,7%-nya adalah si HPF. Nah penyebab kanker cervix ya. Disebabkan oleh HPF. Ada 120 tipe tadi ya. Yang telah diketahui 30-40 tipe HPF menyerang anogenital. Jadi kenapa 100% bisa dicegah kanker cervix ini? Karena kita tahu kumannya apa, penyebabnya apa. Kalau banyak kanker lainnya itu kan multifaktorial. Tidak tahu penyebab pastinya apa. Apakah bakteri, apakah virus, atau apakah kerusakan DNA. Kalau si kanker cervix ini jelas, 99,7% itu karena HPF. Dan HPF ini sudah diketahui. Ternyata tipe yang menyebabkan kanker cervix adalah 16 dan 18. Jadi sudah banyak sekali informasi yang diketahui tentang kanker cervix penyebabnya. Makanya muncullah vaksinnya. Itu pencegahannya. Tapi yang memang belum ditemukan sampai saat ini adalah obatnya. Obat pastinya ya. Nah obatnya belum ditemukan ini menarik sekali. Karena banyak akan Julia tanyakan nanti usai jeda pariwara berikut ya dok. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama kita sehat.